Intro Pak Anies sejahterakan petani saat sembako akan dipajaki Jokowi Upaya mensejahterakan petani yang dilakukan di Purur RKI Jakarta Anies Pasweden mendapatkan sambutan luas dari masyarakat di dunia maya atau yang sering disebut warganet Anies Pasweden bersama dengan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir melakukan panen raya di area persawahan Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat 11 Juni Momen panen raya itu turut di bagian Anies melalui jejaring sosial miliknya Anies menegaskan panen raya ini merupakan bagian dari kerjasama antara PT Cipinang Food dengan kelompok tani yang ada di Sumedang Menurut Anies, panen raya ini bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kerjasama daerah di sektor pangan Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan beras Jakarta kerjasama ini juga bagian dari upaya untuk mensejahterakan petani Di satu sisi, petani mendapatkan harga jual gabah yang lebih tinggi sementara warga Jakarta mendapatkan harga beras yang tetap terjangkau Begitu tulis Anies dalam unggahannya seperti diberitakan dari kantor berita politik NMOL Jakarta Tak hanya itu, Anies juga menyebut kerjasama ini sebagai bagian upaya membalas budi kepada para petani Menurut Anies, para petani telah bekerja senyap dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan tak terkecuali Jakarta Masyarakat di dunia maya menyambut baik dan juga mengapresiasi kolaborasi pangan yang digegas oleh Anies Kebijakan yang sangat baik dan patut dicontoh oleh semua kepala daerah Kerjasama antar perkotaan dan juga pedesaan Begitu tulis pemilik akun Facebook Rizky Alvirdausi Selain juga mengapresiasi, warganet juga ramai membandingkan kebijakan kolaborasi Anies dengan rencana pemerintah pusat yang akan menarik tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang kebutuhan pokok atau sembako Yang sana mau majakin sembako Yang ini ingin rakyat mendapat harga terjangkau Mantap kan? Tulis Arun Haryanto Sementara lagi ramai sembako mau dikenain pajak Pak Gubernur Jakarta lagi panen raya Sejahtera petaninya, bahagia rakyatnya Tulis pemilik akun Instagram Rita Makeup Tak sedikit pula dari warganet yang mengungkapkan rasa tidak sabar menunggu Anies menjadi Presiden Republik Indonesia Baru jadi gubernur aja, manfaatnya sudah terasa untuk warga luar provinsi Bagaimana kalau aja di Presiden? Sindir akun Rifa Udin Ahmad di Facebook Rencana pemerintah pusat untuk menarik pajak bagi barang sembako menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir Menteri Keuangan Sermulyani menyebut penarikan pajak sembako masih tahap perencanaan Nantinya rencana tersebut akan dibahas oleh Komisi 11 DPR Terima kasih telah menonton!